Opini Santri Khusus kaum muslimin di Indonesia Raya kita ini Berbicara tentang Islam Maka saya akan mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita para umat Islam Mulai dari hal yang kecil, hal yang sepele Hingga hal yang penting di dalam dunia ini Di dalam kehidupan sehari-hari kita Tidak ada yang terluput apa yang Islam ajaran kepada kita semua Bahkan cara bersuci pun agama Islam ada Yang tidak dimiliki oleh agama lain Sebagai muslim seharusnya kita bangga dengan agama yang kita miliki ini Karena agama kita ini tidak ada tandingannya Datang langsung dari Allah SWT Dikirim melalui nabinya yang paling terakhir Itu Nabi Muhammad SAW Dimana segala keseluruhan kecakupan agama ini bisa dipakai pada seluruh zaman dan seluruh tempat Dimanapun kalian berada, dimanapun dan saat kapanpun kita berada Perkembangan dan pertumbuhan Islam Begitu cepat dan pesat Karena sebagai seorang muslim Terus bangga mendengarnya Bahkan kalau memang kalian masih belum merasa bangga dengan agama ini Maka anda sebutkan disini Agama Islam Agama yang membahas Membahas seluruh inti sehari kehidupan Mau dari segi ekonomi, politik, dan lain sebagainya Dan kita juga tahu Di semakin cepat dan pesatnya perkembangan Islam Semakin besar pula penindasan, penganiayaan, dan kesewenang-wenangan yang dilakukan kepada orang-orang muslim Kondisi umat Islam Yang dimana kita dituduh Sebagai terorisme Sebagai teroris Anarki Banyak orang Islam Yang masih malu Masih malu untuk mengerjakan Apa yang Islam ajarakan kepada kita Malu untuk menunjukkan identitas mereka sebagai orang muslim Mulai dari anak-anak kecil Remaja Sama yang dewasa Saya yakin banyak yang merasakan rasa malu Rasa takut Untuk membuka diri Bahwa kita ini orang muslim Sebagai contoh kecil Mereka malas untuk mengerjakan sholat Mereka masih enggan Menutup aura Kenapa? Karena mereka masih malu Dan bahkan Mereka lebih suka mengikuti gaya orang-orang barat Orang-orang kafir Yang orang barat itu Disana membantai beberapa saudara kita Yakinlah pada diri kalian masing-masing Ini adalah sebuah kebahagiaan Bagi kita yang dilahirkan sebagai orang muslim Suatu kebanggaan Untuk bisa memegang bendera Islam Mengapa kita harus malu dengan memiliki Islam ini Padahal kalau mau kita pikir-pikir Islam ini sudah agama yang rahmatan di alamin Agama yang masuk logika Dan agama yang juga sesuai fitrah Tidak akan bisa menyalahi logika maupun fitrah kita Segala suatu hal yang kita cari itu ada semua Lalu untuk apa kita malu menggunakan Malu untuk berbangga-bangga dengan agama Islam ini Kenapa kita harus mengikuti orang-orang barat di luar sana Kenapa kita harus berkiblat dengan kiblat yang salah Kenapa kita harus berkiblat ke arah barat Kenapa tidak kiblat kita itu kiblat agama Islam Ka'bah Yaitu negeri Arab di sana Memang bolehlah kalian berkata dengan fashion dan lain sebagainya Tapi apakah tujuan fashion itu baik Tujuan kalian fashion itu apa Dipuji manusia Dipuji orang Dipuji orang tua Dipuji adik teman-teman dan lain sebagainya Buat apa Pujian orang akan hilang Ridu manusia tidak akan bisa digapai Tapi ridu Allah suatu hal yang tidak bisa dihantung tinggalkan Maka galpailah ridu Allah tidak bisa dihantung tinggalkan Dan tinggalkan suatu hal yang tidak mungkin kalian dapatkan Berbagai macam bentuk genosida Pembantayan, pendindasan Dilakukan kepada orang-orang muslim Yang tidak bersalah dan tidak berdosa Kita lihat banyak anak-anak kecil Yang turut menjadi korban Anak-anak kecil Yang seharusnya mendapatkan kasih sayang Yang seharusnya mendapatkan kehidupan Sebagai mana mestinya Mereka harus terpaksa untuk membela diri Bahkan jadi korban Tidak bersalah dalam hal ini Banyak saudara kita yang dibantai oleh mereka Banyak saudara kita Umat Islam Yang hidup di negara liberal Yang mempertahankan kehormatannya Mempertahankan ajaran yang Islam ajaran kepada mereka Maka Turutuk Saudara saudaraku Yang sedang berjuang di atas kebenaran Tetap semangat Jangan pernah menyerah Dan jangan pernah hutus asa Selama kalian benar Kalian itu kuat Buktinya kalian masih bertahan berjuang Sampai sekarang Kalian ditindas Dibantai Bukan berarti kalian lemah Mereka ingin menguji Seberapa kuat keislaman kalian Apabila kalian tetap Sabar Dan teguh Pasti akan ada jalan keluar Ingat ya Jangan pernah menyerah sama keadaan Maka terakhir dari anak Janganlah pernah kalian malu Untuk menggunakan Nama Islam ini Banggalah menjadi seorang muslim Karena di luar sana Banyak orang yang mencari Ketenangan hati yang tidak mereka dapatkan Dan ketenangan hati itu hanya bakal didapatkan Hanya dengan Berpegang teguh kepada agama Islam ini Yang sudah Bangga dengan Islamnya Harus tetap istiqamah Yang belum Semoga mendapatkan hidayah dari Allah SWT Jadi saya berharap Kepada kalian Saudara-saudara kita Saudara saya Orang muslim Mau dimanapun mereka berada Di penjuru dunia manapun mereka berada Saya berharap Kalian tetap Tegar Sabar Dan tidak malu Apa yang Islam ajaran kepada kita Karena ketahuinlah Agama kita Adalah Agama yang sempurna Ketika yang lain dijatuhkan Bantu mereka untuk berdiri kembali Jangan tinggalkan Jangan hanya melihat Menatap Tapi bantulah Mari kita genggam tangan satu sama lain Membuat benteng Untuk mereka yang lemah Dan berdiri Mempertahankan tembak ini Doa kami Selalu menyertai kalian Dimanapun Dan kapan pun We are muslim We are strong We need to proud To be muslim Islam Islam Is the light In the dark It will shine Your life back No matter what happen All you need to do Is believe It's Allah Believe In the Quran Trust Other muslim Trust each other We are brothers Hold our hands together We are Terima kasih.